Ahdiyat Duta Mojo alias Duta Shailon Seven merupakan keturunan salah satu pahlawan nasional kendati merupakan musisi papan atas Duta dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan love profile berakangan nama karisma Duta yang begitu baik ramai diperbincangkan warga net dai pemerintah dari sejarah kebudayaan asal Jogja Ustadz Salim Avila menyebut karisma Duta sebagaimana karisma kakeknya Kiai Mojo Ustadz Salim mengatakan sebagaimana pula eyangnya Mas Duta yang pahlawan nasional penuh karisma Taukan siapa ya Kiai Mojo Mas Duta juga masih menyendang nama beliau sebagai marganya Duta merupakan sulung dari dua bersaudara anak dari Doktor Insur Hakam S Mojo dia lahir di Kentucky Amerika Serikat 30 April 80 sang ayah memiliki garis keturunan yang tersambung hingga ke Kiai Mojo ke Mojo bernama lengkap Muslim Muhammad Khalifah atau yang juga dikenal kaya Maja lahir di Solo Jawa Tengah tahun 1792 dia adalah alim ulama penasehat Pangeran Diponegoro dia juga seorang panglima selama perang Jawa ke Mojo merupakan keturunan bangsawan sang ayah Imam Abdul Gorib merupakan ulama besar yang dikenal dengan nama Kiai Baderan yang merupakan keturunan keluarga Kraton Surakarta sang ibu Raden Ajeng Mursilah merupakan saudara perempuan Sultan Hamengkubwono tiga secara garis keluarga ke Mojo dan Pangeran Diponegoro memiliki ikatan kekerabatan Pangeran Diponegoro merupakan putra sulung Sultan Hamengkubwono ketiga dari istri selir ini berarti Pangeran Diponegoro adalah saudara sepupu Kiai Mojo keduanya hidup di luar istana sejak kecil hubungan keduanya makin erat ketika Kiai Mojo menikahi janda Pangeran Mangkubwumi Paman Diponegoro hari demi hari hubungan Kiai dan Pangeran Diponegoro semakin erat terutama setelah Kiai Mojo pulang dari Mekah dia melanjutkan peran sang ayah mengelola pesantren di desanya yang memiliki banyak santri setelah itu Kiai Mojo ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong terletak di pajangan Bantul Yogyakarta untuk menjalankan siasat Grelia melawan Belanda mulai dari situ kisah kebersamaan Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro terus berlanjut keduanya terlibat dalam banyak dari pertempuran secara bersama-sama hingga pada akhirnya Kiai Mojo ditangkap tahun 1828 dia minta agar para pengikutnya dibebaskan dan menerima keputusan apapun dari Belanda terhadap dirinya Belanda menerima permintaan itu tapi Kiai Mojo dan tokoh berpenguruh lain tetap ditahan dan sebagian besar pengikutnya dibebaskan baru tanggal 17 November 1828 mereka dikirim ke Batu Tavia lalu diputuskan diasingkan ke Tondano Minahasa Sulawesi Utara Kiai Mojo wafat 20 Desember 1849 saat berusia 57 tahun nah itulah garis keturunan dan kakek buyut Duta Selaunsepen Duta merupakan keturunan seorang ulama besar dan pejuang yang sangat berpengaruh pada masanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!